Terima kasih, Dr. Raisa. Selamat sore, Saudara-saudara sekalian. Hari ini kembali kami akan melaporkan tentang kinerja data bidang kesehatan yang telah kita impun selama 24 jam terhitung dari kemarin. Kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 21.515 spesimen, sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah menjadi 803.898 spesimen. Dari jumlah tersebut kita dapatkan kasus baru, konfirmasi COVID-19 sebanyak 1.293 orang, sehingga total menjadi 56.385 orang. Kalau kita lihat sebaran kasus ini, yang pertama adalah bahwa Jawa Timur menambahkan kasus baru sebanyak 331 orang, namun juga melaporkan 121 sembuh. Kemudian DKI Jakarta hari ini melaporkan 193 kasus baru dan 394 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 153 kasus baru dan 50 sembuh. Kalimantan Selatan melaporkan 106 kasus baru dengan 38 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan melaporkan 89 kasus baru dan 69 sembuh. 19 provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah 10. Sementara ada 7 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus baru. Di antaranya adalah Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, kasus sembuh kita sudah cukup banyak. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh sudah lebih dari 80 persen. Di antaranya Nusa Tenggara Barat, 81,1 persen yang sembuh. Kemudian Kalimantan Timur, 73,7 persen sembuh. Yogyakarta, 85,3 persen kasus yang sembuh. Gorontalo, 80,2 persen yang sembuh. Sulawesi Telatan, 82,3 persen kasus yang sembuh. Kalimantan Utara, 73,5 persen yang sembuh. Lampung, 79,3 persen yang sembuh. Kemudian Sulawesi Barat, 72,8 persen kasusnya sembuh. Bangka Belitung, 86,8 persen yang sembuh. Bengkulu, 71,2 persen sembuh. Kalimantan Barat, 81,9 persen yang sembuh. Kepulauan Rio, 81,6 persen yang sembuh. Dan Rio, 73,5 persen yang sembuh. Angka persentase sembuh global di tingkat dunia adalah 50,3 persen. Artinya begitu banyak provinsi kita yang sekarang mencapai angka kesembuhan di atas 80 persen. Total sembuh yang kita catat pada hari ini adalah 1,006 orang yang sembuh. Sehingga akumulasi sembuh adalah 24,806 orang. Sudah 449 kabupaten-kota yang berdampak di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan terhadap 43,797 orang ODP. Dan kemudian dalam pengawasan, 13,182 pasien dalam pengawasan. Sudah-sudah kita maknai bahwa penambahan kasus yang kita identifikasi setiap hari dari hasil pemeriksaan PCR, real-time atau menggunakan TCM. Ini adalah gambaran dari upaya masif kita untuk melakukan pemeriksaan dari screening, dari tracing yang dilaksanakan secara agresif. Dan kemudian penambahan kasus ini tidak dimaknai dengan penambahan penempatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Tingkat hunian rumah sakit kita masih berada di kisaran 60 persen. Artinya kasus-kasus positif yang kita temukan adalah kasus positif tanpa ada indikasi perawatan di rumah sakit. Artinya kasus ringan atau kasus tanpa gejala yang mengharuskan dilakukan isolasi secara mandiri. Gambaran ini semakin menegaskan komitmen kita bahwa melaksanakan protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan. Di tengah-tengah kita banyak saudara-saudara kita yang membawa virus ini. Positif dari pemeriksaan PCR atau TCM, tetapi tidak memiliki gejala yang diindikasikan harus dirawat di rumah sakit. Sehingga mereka melaksanakan perawatan atau isolasi secara mandiri di tempat tinggalnya masing-masing. Ini tentunya dibutuhkan disiplin yang kuat, komitmen yang kuat dari yang bersangkutan, agar tidak menular ke orang lain. Dan ini juga harus kita maknai bahwa kita sekalian yang berada di dalam lingkungan mereka atau berada di aktivitas kita sehari-hari, juga dituntut untuk mampu melindungi diri dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara-cara itu sudah beberapa kali dan berkali-kali akan terus kita sampaikan, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak secara fisik dengan orang yang ada di sekitar kita, setidaknya pada jarak lebih dari satu meter. Menggunakan masker siapapun, dan kemudian secara sering rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada situasi aktivitas kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada satu kondisi di mana menjaga jarak menjadi sesuatu yang agak sulit kita lakukan. Misalnya, berada di kendaraan umum, berada di pintu masuk dari sebuah institusi, berada di pintu masuk dari satu perkantoran yang kemudian bersama-sama dengan orang yang lain, berada di lift, oleh karena itu, menggunakan masker menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan. Namun apabila memungkinkan untuk menjaga jarak, jagalah jarak. Saudara-saudara produktif harus kita lakukan. Aktivitas kita harus selektif untuk hal-hal yang produktif, tidak untuk sesuatu yang tidak produktif. Oleh karena itu, harap kita semuanya bijak menentukan aktivitas di luar rumah. Dan kemudian gunakan masker. Beberapa tempat yang sudah kami indikasikan memiliki peluang yang sangat besar untuk terjadinya penularan adalah di kantor. Kalau kita tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan tidak mencuci tangan. Kemudian yang kedua, di kendaraan umum. Kalau kita tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, manakala kemudian setelah turun dari kendaraan umum. Kemudian di tempat makan. Karena seringkali saudara-saudara kita harus masih berada di kantor pada saat jam makan siang. Oleh karena itu, kami minta ini menjadi perhatian secara khusus. Saudara-saudara, penting bagi kita yang harus produktif di luar rumah untuk menjaga jangan sampai sakit. Karena kalau nanti kita membiarkan sakit dan kembali ke rumah, maka resiko orang-orang yang berada di rumah kita, resiko anak kita, resiko keluarga kita akan menjadi semakin besar manakala kita yang aktif berada di luar rumah membawa penyakit ke rumah. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mengingatkan, untuk secara bersama-sama kita harus bekerja sama untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan cara memutuskan rantai penularan. Komitmen kita bukan sesuatu yang harus ditawar-tawar lagi. Kita harus menjalankannya. Kita pasti bisa dan kami yakin kita akan mampu melaksanakan dengan baik. Saudara-saudara, yakinlah kita akan bisa menjalankan ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.